Sampai kritik, saran, usul, bahkan nasehat loh, itu menyakiti orang lain. Maka ada rule dalam memberikan nasehat, kritik, saran. Kalau itu sesuatu yang sifatnya umum, mungkin di ranah publik kita bisa menyampaikan. Tapi kalau itu sifatnya khusus, maka ada ranah yang disiapkan oleh platform. Platform, dari setiap medsos-medsos yang ada. Ada DM, ada inbox, inbox masih ada gak sih? Ada kadang-kadang. Terus ada messenger, itu semua adalah platform yang dibuat untuk menyiapkan kritik, saran, usul. Atau mungkin mau nyaci maki lagi. Tapi buat si pencaci, kayaknya gak seru kalau nyaci maki lewat DM. Gak kelihatan orang. Gak kelihatan orang. Mungkin gue caci maki lewat komen. Komen. Etika itu harus ada. Dan Islam mengajarkan itu. Bagaimana beretika dalam memberikan nasehat. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu menyebut bahwa, kalau ada kekurangan pada diri saya misalnya, ada kesalahan. Silahkan sampaikan kritik, gak apa-apa. Tapi jangan di depan publik. Karena kalau di depan publik, itu bukan kritik. Bukan saran, tapi penghinaan. Karena bisa saja kita melakukan kesalahan, kita gak sadar. Lalu disadarkan. Harusnya orang tidak tahu, jadi tahu. Padahal ini di luar kesadaran kita sebagai manusia. Dalam menulis, tepo, eh tipo. Maka diingatkan. Wih, lu salah tulis tuh. Oh iya, benar. Nah, kalau di grup WA, langsung hapus deh. Kalau udah dikritik, gak di depan umum. Tapi orangnya tetap gak terima. Gimana itu? Tugas kita kan tawasaw bilhak, tawasaw bil sober. Nah etika tawasaw ini nih, saling menasehati. Inilah yang diatur dalam Islam. Tidak boleh orang membiarkan kesalahan. Harus ada nasihat. Tidak boleh orang jatuh dalam kedurhakaan. Tetap harus ada kritik. Tapi cara nasihati, cara kritik, itu pasti punya tempat. Bukan hanya punya tempat. Tapi ada kata-kata yang juga harus diatur. Kita tahu dia salah. Tapi ketika kalimatnya dasar loh. Pembangkang, durhaka, emang orang kagak bener. Itu pasti menyakitkan. Tapi kalau kalimatnya diatur. Kalimatnya dibuat. Benar-benar kalimat yang sangat lembut. Tapi target tercapai. Ibarat pepatah mengambil jarum. Dijerami. Dijerami. Enggak ya, bukan. Tapi itu pepatah juga. Mengambil ikan. Itu pepatah juga sih. Kan lu gak salah dong. Iya, iya, iya. Mengambil ikan. Dijerami. Bukan. Ini kok ikan ada di jerami. Tanpa membuat air keruh. Oke. Bisa aja lu aduk-aduk tuh air, ikannya dapet. Atau jangan-jangan ikannya malah lari. Tapi tuh air udah keaduk-aduk jadi keruh. Niatnya apa? Malah gak kesampean. Tapi udah hancur nih air orang nih. Iya, iya. Tapi bagaimana kamu mengambil ikan tanpa membuat air itu keruh. Iya. Bagaimana tujuan kamu menasehati itu kamu dapatkan tanpa menyakitkan perasaan orang yang kamu nasehati dan dia mau berubah. Oke. Baik nanti kita lanjutkan lagi tapi kita harus jeda sebentar dan kembali lagi disini. Di Barakallah hidup semakin berka. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barakallah hidup semakin berka. Amin. Kita masih membahas tema tentang netizen julid bikin hidup jadi sulit. Masih bersama Cikita Mehdi disini. Saya akan bacakan dulu pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau saya perhatiin apa perhatikan? Akan. Ayo. Oke. Kalau saya perhatiin. Iya. Kalau saya perhatikan. Perhatikan. Kalau saya perhatiin. Kalau saya perhatiin. Ah kurang enak. Kurang enak. Perhatiin benar ya. Kalau saya perhatiin fans selebritis di luar negeri malah lebih galak lagi. Malahan saya pernah baca kalau ada artis yang bunuh diri. Karena gak kuat dengan tekanan dari fans maupun netizen. Kalau kayak gitu berarti fans dan netizen juga berdosa ya? Iya. Benar saja kita menyampaikan pendapat harus ada etika. Baik kata-kata maupun tempat yang sudah disiapkan. Kecuali ya gue pengen kritik tapi gak ada platformnya, gak ada DMnya, gak ada inboxnya, gak ada messengernya. Bolehlah kita beralasan. Tapi ini kan semua disiapkan. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai tujuannya mengkritik, mengusulkan, malah jadi menghina dan mencacimaki.